Setelah dilakukan pemeriksaan sembilan saksi dari guru dan siswa sekolah dasar, penyidik Satreskrim Polres Lamongan melakukan reka ulang kejadian terkait tugaan kasus bullying yang membuat seorang siswa meninggal dunia. Reka ulang yang melibatkan sejumlah siswi kelas 6 SDN Karanggeneng, Kabupaten Lamongan ini dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Reka ulang ini menggambarkan seorang siswi ARS usia 12 tahun yang diduga menjadi korban bullying oleh temannya hingga mengalami luka. Siswi tersebut sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Dr. Suto Mohsurabaya, namun akhirnya meninggal dunia diduga akibat luka pada bagian pankreas. Dari reka ulang terlihat siswa korban lari usai menarik jilbab seorang temannya, lalu dikejar dan korban terjatuh sehingga mengalami luka. Permasalahan ini muncul buntut dari laporan dari keluarga ARS ke Polres Lamongan yang menduga adanya aksi bullying di sekolah. Adanya burauan antara dari pihak siswa dengan korban, kemudian lari belum sempat, belum sempat pemukul anak ini terkeleset dan terjatuh. Dan akhirnya dari pihak yang berhubungan tadi juga ikut membantu untuk mengajak anak ini, biaya sekolah mohon maaf saya sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Dan saya sudah maksimal, itu kalau ada salah itu keterbatasan saya. Dan pada pihak keluarga, anak tidak ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!